assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman semangat kembali dari saya telah berjumpa berjumpa kembali kita di channel yang sederhana ini kali ini saya akan memberikan satu tutorial cara membuat pintu kaca beserta jendela-jendelanya nih ya teman-teman kajat yang berat kalau enggak salah namanya ya biasa kita temuin ini di bank atau di betul-betul formal lainnya ya teman-teman baik kita buat model seperti ini ya pertama kita ukur dulu untuk jadi di lembar kerja ya dinding ini ya sekitar 700 kali 350 ya teman-teman supaya kita buat sama seperti bukira-kira iya ini kita tempatkan dulu 15 cm iya setelah tembok ya sekarang gimana caranya kita buat ini bentuknya timbul-timbul seperti ini ya inilah kurang lebih caranya seperti ini temen-temen ya pertama kita harus tahu dulu berapa sih tingginya ini 275 tinggi yang ini iya terus ketebalannya ini berapa ini bisa kita buat post media aja ya di teman-teman bisa kerasikan sendiri berapa-berapa mau teman-teman tapi caranya pun seperti ini ya teman-teman kurang lebihnya iya kita buatkan dulu untuk pintunya ya teman-teman nah kita kita bolongkan dulu ya untuk pintunya ini anggap ukurannya sama lah temen-temen ya anggap ukurannya sama 250 dikali atau 200 aja ya 200 dikali ini tingginya pun 2 tingginya juga iya kita bolongkan teman-teman ya sudah bolong seperti ini kita buatkan dia semacam kayak batu timbul itu ya kayak semen yang timbul tadi ya di sini kita buatkan setinggi ini 22 puluh yang anggap teman-teman 22 puluh dikali 20 juga sama 22 dikali 20 20 dikali 20 sini kita sambungkan teman-teman Iya kita hapus kita hapus ini kita timbulkan dia yang kemudian berapa santinya terserah teman-teman aja diatur ya supaya kita bisa warnai dia langsung sekali warna tadi kita warna itu sebelum kita majukan agar tidak banyak yang kita warnanya teman-teman mau warnanya malah apa ya bisa kita ambil contoh warna-warna apa ya warna aspal coba ya teman-teman teman-teman sebagai contoh aja nah baru kita tarik dia teman-teman supaya satu yang kita warnai 5 cm misalnya juga kita mengwarnai yang darunya warna aspal iya 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 warna aspal supaya mirip kayak dibang banget ya teman-teman kurang lebihnya ini kita pakai 10 cm aja ya eh 10 eh 50 dikali 60 dikali 10 alah ya nah 10 dikali 60 misalnya teman-teman iya begitu juga dengan ini 10 10 keberapa ini 200 ya 220 dikali 10 iya sama ini juga teman-teman kita ambil seumpama ini dari lurus-lurusnya ya nah iya kurang lebih ya ini teman-teman berapa tadi 60 10 dikali 60 iya ini berapa yang berapa ini panjangnya ketemu 340 dikali 20 iya kita hapus kita hapus ini kita hapus ini kita hapus mundurkan dulu ke belakang untuk jadi jendela ya teman-teman iya sudah terus kita warnai ini pakai black top atau warna apa yang teman-teman suka silahkan dicoba saja nah baru kita majukan kenapa kita warnai dulu sebelum kita majukan supaya sekali lagi satu yang diwarnai kalau kita majukan dulu baru dulu kita warnai nanti ini lagi kita warnai nanti lagi kapal ya teman-teman sama juga beberapa sempurna teman-teman bisa sabat yang lima cm juga kita warnai dalamnya kita warnai dalamnya kita warnai di dalamnya tadi sudah maaf ya teman-teman ini bosnya nih iya iya sudah semuanya teman-teman nah anggap sama warnanya ya iya anggap semua sudah terwarnai sekarang tinggal kita buatkan dia temperate kaca temperate itu temen-temen tahu enggak aja temperate ukurannya berapa aja sih dimensi yang tebalnya itu oktobernya itu setahu saya ada 8 gini atau hap 0,8 cm ada 10 mili atau 1 cm ada 12 mili 1,2 cm disini kita pakai yang akan saya jadinya teman-teman sini kita menjadikan dulu tadi 200 kali 200 Sekarang 100 kali 200nya sepatu pintu kita buat 100 100 kali 200 iya kita group dia dulu ya kita make up ya teman-teman supaya enak nanti ngapus-ngapusnya mudah-mudahnya lalu kita edit grupnya waktu dengan klik beberapa kali iya ini kita 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 warnai dulu ya teman-teman sebelum kita tebalkan kita warnanya pakai apa di sini saya pakai glass and mirrors ya sebagai contohnya iya ke warna ini wuuh transparan nya bagus teman-teman kita bisa melihat orang belakang kita ini kita tebalkan 8 mili ya atau di sini saya pakai 100 cm jadi 0,8 cm ya sudah teman-teman iya nah inilah dia teman-teman jadi kita punya sekarang tinggal kita apakan sekarang tinggal kita pindahkan dia teman-teman ambil titik tengahnya disini midpointnya iya kita pindahkan ke sini saja teman-teman jangan ragu jangan sungka dipindahkan langsung teman-teman supaya kita tetap semangat iya ini kita cari midpointnya juga teman-teman iya ketemu iya hebat kita sudah punya satu pintu lagi kita nih copy M kita klik M atau nih lambangnya iconnya move kita pencet kontrol supaya mengkopi dia kita klik ujungnya ketemu dengan ujung sini ya kita punya dua pintu teman-teman sekarang Bagaimana untuk jendela ini kan rupanya bentuknya seperti ini Bagaimana kita tahu ukurannya tenang teman-teman kita punya cara saya lupa caranya teman-teman lihat dinaikin dinaikin bisa-bisa-bisa-bisa kita cari tahu ukurannya dulu ya teman-teman set iya set iya set aduh aduh kelolosan ya set iya 210 teman-teman sekarang kita tahu ukurannya disini berapa nah iya 50 Oke nanti kita atur yang kanan-kirinya ya ya karena kiri bawahnya lah segala macamnya kita buat dia berapa tadi teman-teman lupa saya 210 50 kali 210 hit nah jadi ya temen-temen ya sekarang kita warnai dulu supaya tidak mewarnai banyak cukup sekali warna kita tebalkan baru kita tebalkan 8 ini nah sekarang kita tahu disini berapa teman-teman berapa ini ya head susah sekali angkanya teman-teman 42,355 ya tipe-tipe tidak papa kita ingat dia 42,355 oke 42,355 disini tinggal kita tinggal kita ini kita grup dulu ya teman-teman supaya enak ini sekarang tinggal kita tarik garis rectangle disini kita edit dulu grupnya dengan mengklik beberapa kali kita buat rectangle dari ujung ini sampai ke 42,355 ya tadi ya nah berapa sekali angkanya teman-teman 4242,355 ya dikali 0,8 cm ya sudah nah sudah ketemu teman-teman sekarang tinggal kita tarik dia disini dari sini berapa cm sih kesini itu nah 290 waktu teman-teman kita tarik 290 cm mana ini iya 290 cm iya sekarang ini berapa tadi teman-teman 50 iya tinggal kita rectangle rectangle saja teman-teman jangan ragu jangan sungkan 50 cm 50 dikali 0,8 cm iya jangan ragu jangan sungkan silahkan kita tarik sampai ke bawah iya 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 jadi dia teman-teman jendela kita setelah ini jendela tempered glass tempered glass itu mungkin kayak pelindung di HP itu ya maksudnya teman-teman atau saya ini pokoknya namanya tempered ya temen-temen kaca tempered bisa di search di Google lantai dimana lah oke oke kita mainkan kita masukkan tadi metfonnya kita pencet disini juga kita harus cari metfonnya supaya pas ya jadi dia teman-teman sama seperti pintu di sampingnya juga seperti itu ya contohnya sama kalau kita buat gagang pintunya sekarang nah tambah pintunya kita buat bagaimana setelah ini teman-teman ayo ayo kita buat masyarakat yang terbaik ini oke sudah ada teman-temannya sekarang tinggal kita buat garis kerja baru eh 5 kali 5 ya teman-teman 5 kali 5,5 seti ini kita bisa jadikan grup juga teman-teman supaya enak main grup apa-apa yang mau kita kembangkan tuh di grup saja ya teman-teman supaya enak nantinya atau metkomponen juga bisa mungkin ada bisa jarang pakai metkomponen malah tidak pernah sampai saat ini seingat saya iya 40 cm sudah Oh ini kita warna membuatkan metal dulu ya teman-teman sewarna yang tadi metal-metal slip mana jenis metal ini dia nah sudah metal metal sekarang kita Oh tidak bisa jadi sudah kita mainkan warna metal ya hitam putihnya sudah cerah terangnya nah kira-kira seperti itu 40 cm kita tarik saja jangan ragu jangan sungkan sekarang kita buat jarak tinggal di sini berapa 5 kali 5 teman-teman 5,5 ya di sini berapa teman-teman cepat sebut jangan ragu jangan sungkan lima kali 5 ya Oke kita tarik berapa 5 cm juga supaya anggap lah tangan itu bisa masuk ke situ ya teman-teman 5 cm juga Iya jadi teman-teman ya di dia jangan ragu jangan sungkan teman-teman sekarang kita kita taruhkan ke sini teman-teman set ini namun yang ke atas jadi teman-teman gimana caranya naikkan ke atas ini tidak bisa naik eh ya kalau sudah cara seperti saya sudah berapa dua kali nomor cara seperti ini teman-teman kita apalah kita buat ulang saja disini nah terus kita garis ini disini berapa tadi 5 kali 40 ya ya kita buat saja disini eh 40 kali lima kita sudah enggak jadi teman-teman kita warnai ya ini versi yang kedua ya cara buatnya tapi sama saja sih kita warnai dia terus kita kasihin lima kali lima disini guys ya Oh salah kita majukan dulu berapa 5 cm kita tinggal lagi disini lima kali lima guys jangan takut jangan ragu jangan sungkan kembangkan bakat kalian semua teman-teman maka mati mah iya kita tinggal lebih 5 cm kita tinggal 5 cm jangan ragu jangan sungkan jadilah dia teman-teman apa yang belum ini kita belum rekrutnya teman-teman head-head kita menurut ya Nah jadi dia teman-teman sekarang balik hadap dia dengan klik long dulu mau salah teman-teman teman-teman bukan teman-teman Coba nah pas jadi teman-teman ini baru bisa kita kontrol atas bawahnya tidak seperti yang tadi ya saya tidak tahu gimana cara pemecahannya yang tadi teman-teman iya on-face on-face tinggal kita pas-paskan saja ya teman-teman on-face iya anggap saja ini 57 cm dari situ ya Iya ini kita tarik ke belakang berapa tadi teman-teman 5 cm ya kurang nih Iya kurang lebih seperti itu ya sekarang ini kita M kita kontrol untuk mengkopinya ya Iya nah atau saya disini ya 7 cm terus iya jadi dia teman-teman jadi dia ini kita apa saja yang tak bisa nyata bisa enggak tahu caranya itu jadi dia teman-teman Iya Iya jadi ya teman-teman warna kacanya bisa dirubah juga ya mau pakai warna seperti yang tadi atau warna ini yang misalnya ya teman-teman sintetik surface saya salah 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 masing-masing warna awan ya kalau jadi luar kenapa tidak mau karena kita tidak kok kita edit bermia Iya kita edit dulu supaya ditampak haa sekiranya lagi di luar ceritanya nih ya Iya nah jadi dia teman-teman ini bisa kenapa kita tidak bisa nah yang terima kasih telah menikuti channel ini sampai berjumpa di konten kami yang berikutnya jangan lupa subscribe like share dan komen ya teman-teman tetap ikuti channel ini ya teman-teman di sini kita sering berbagi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya